Happy weekend Sobat Gribble! Wah, akhir pekan ini enaknya kemana ya? Kalo Gribble sih ada event nih, tepatnya di Ragunan. Eventnya seperti apa sih? Ayo, pengen tau kan? Yap, lomba mewarnai, yeay! Eh, tapi kali ini lomba mewarnai-nya gak biasa lho, karena langsung berkolaborasi dengan ayah dan bunda. Wow, seru banget ya Sobat Gribble, mewarnai bareng ayah dan bunda. Dan gambar binatangnya yaitu gajah, atau dalam bahasa aratnya yaitu alfil. Halo, selamat pagi Sobat Gribble! Hari ini Gribble lagi ada event nih di Ragunan. Karena sekarang sudah waktunya untuk mengumpulkan lembar-lembar lomba mewarnai. Yuk ikut, kita lihat hasilnya gimana. Ada yang lagi foto-foto nih sama hasil lombanya. Tuh, bisa dilihat. Halo, permisi bunda. Udah dikumpulin? Thank you. Halo, permisi bunda. Udah selesai ya? Nah, ini adalah hasil-hasil kreasi dari anak-anak TK nih guys. Lumayan kreatif ya buat anak-anak TK. Kayaknya kita harus cari lagi nih. Karena kebetulan masih banyak banget anak-anak yang belum selesai. Kalau sekarang saya lebih suka anak mewarnai sih. Karena sekarang, kalau kemarin-kemarin kan anak lebih banyak ada handphone. Terus, A-A. Ya, suka mewarnai kayak gini. Kenapa, Bang? Ya, kalau main handphone kan waktunya habis kebuang buat handphone doang kan. Kalau mewarnai paling nggak dia bisa ini, diimajinasi dia kan bisa lebih bagus ya gitu. Ini ayah bunda dari sekolah mana anak-anaknya? Dari R.A. Babu Salam. R.A. Babu Salam. Guys, bisa dilihat ya. Ini ayah bundanya kompok-kompok banget nih. Mewarnai hari ini. Anaknya yang mana bunda? Iya, betul. Oh, nyantai guys. Yang penting ayah sama bundanya bantuin. Halo teman-teman. Balik lagi bersama Gribble Indonesia. Nah, selama di event ini ada salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam penilaian lomba-lomba Gribble. Siapa dia? Ayo, sedang kita lihat. Kang Ibe. Ini dia orangnya. Kang Ibnu. Halo. Halo, Kang Ibnu. Halo, Kang Ibnu. Hari ini, Miana mau tanya sama Kang Ibnu. Mau nanya sama Kang Ibnu? Kang, banyak banget nih yang suka nanya di komen-komen Instagram. Untuk lomba mewarnai Gribble, itu penilainya kayak gimana sih, Kang Ibnu? Soalnya banyak banget yang bertanya-tanya, katanya tuh kadang ada yang, padahal menurut saya, anak saya warnanya udah bagus, kok bisa nggak menang ya? Itu kira-kira kenapa sih, Kak? Kalau menurut Kak Ibnu, kalau lomba mewarnai, pertama yang harus kita perhatikan adalah komposisi warnanya. Jadi komposisi warnanya nggak boleh nabrak-nabrak, contohnya kayak warna belakangnya warna biru, warna depannya biru lagi tuh kurang bagus. Terus yang kedua, apa namanya, teknik mewarnainya. Teknik mewarnainya seperti kayak gradasi atau penambahan gambar gitu. Nah, yang terakhir, yang paling menentukan dia bagus apa nggaknya, yaitu gambarnya bisa dinikmatin apa nggak gitu. Jadi, kadang-kadang ada gambar bagus tapi kok kayaknya flat banget gitu ya. Terus kadang-kadang ada gambar agak kotor gitu, tapi kok ini enak dinikmatin, enak dilihat gitu. Jadi kalau, apa namanya, kalau lomba mewarnai untuk hasil akhirnya itu harus bisa dinikmatin gambarnya gitu. Kuncinya adalah apa teman-teman? Satu, estetika. Bener kan Kak Ibnu? Oke deh, makasih banyak ya Kak Ibnu udah ngebocor ini. Kualifikasi caranya menang lomba di Gribble. Jadi penilaiannya nggak asal-asalan ya teman-teman. Makasih Kak Ibnu, selamat menilai lomba hari ini. Bye-bye. Nah, sekarang waktunya penentuan pemenang nih. Nggak tanggung-tanggung, pemenangnya yaitu ada 60 peserta. Wow, banyak banget ya Sobat Gribble. Wah, selamat ya untuk para pemenang. Pak, habis canda, habis canda. Selama kita lomba di Taman Ragunan ini, di hari Sabtu... Yang lomba muarnai ini... Kalau menurut Kak Ibnu, kalau untuk lomba muarnai... WHAT? Ah- dinheiro ya aku niez? Servus? Tak gymui engagpa gitu harus kan yang awas. Tampak mau Duty? 2v, kalau gak ayah, belumat numerang. 3e tools yang bisa pakai masy, saya al isn'tan, Terima kasih telah menonton!